Tidak Manopo dan sang kakak memberikan kejutan untuk sang ayah, Ramon Gauna Logi, yang berulang tahun ke-59 tahun. Diketahui, jika sang ayah lahir pada tanggal 27 September tahun 1963, Ramon yang berdarah Minahasa dan Spanyol ini memiliki dua anak dari pernikahannya dengan mendiang istrinya Henny Manopo. Mereka yakni Amanda Manopo dan Felicia Angelica Manopo. Amanda dan Felicia sangat mencintai sang ayah. Kedekatan tersebut ditunjukkan Amanda dan Felicia dengan seringnya mengumpul bersama. Beberapa momen istimewa dilewati bersama dengan sang ayah. Di media sosial beredar potongan video yang memperlihatkan keluarga Amanda Manopo merayakan ulang tahun Dedy Ramon dengan sederhana di rumahnya. Meski sederhana, ulang tahun Dedy Ramon berlangsung ceria dan penuh dengan kehangatan. Seperti diketahui wanita yang berhasil memerankan tokoh Andin ini sedang berada di puncak kepopulerannya. Amanda Gabriela Manopo atau yang sering dipanggil Amanda Manopo ini adalah seorang aktris dan model. Amanda Manopo mulai dikenal oleh masyarakat karena perannya dalam sinetron Mermaid in Love. Keberhasilan Amanda Manopo dalam berkarir di dunia akting disambut dengan suka cita oleh keluarganya. Meskipun termasuk artis papan atas, lantas tak membuatnya tinggi hati. Menurut Amanda, keberhasilannya saat ini tak lepas dari dukungan keluarga, terutama sang ibu yang memberi wajengah bahwa setiap ada pekerjaan harus diterima dan harus bisa dilakukan. Amanda Manopo bukanlah artis yang baru terjun ke dunia akting. Jauh sebelum jadi sosok Andin, Amanda sudah muncul di beberapa judul sinetron. Diketahui Amanda mengawali karirnya pada tahun 2005 sebagai bintang iklan. Kemudian pada tahun 2012, ia memulai merambah dunia akting. Amanda mulai berakting dengan membintangi sinetron Putri Bidadari dan tendangan Simadun. Tak berhenti sampai di situ, setiap tahunnya Amanda mendapat proyek sinetron yang lain. Seperti misalnya, Siti Bengli, Biru, dan semua sayang inek. Di tahun 2016, Amanda kemudian menjadi pemeran utama di sinetron Mermaid in Love bersama Angga Yunanda. Di sinetron inilah, nama Amanda Manopo mulai naik daun dan disukai oleh banyak orang. Perjalanan Amanda hingga saat ini tentu bukan perjalanan yang mudah. Darah kelahiran 6 Desember tahun 1999 ini harus bekerja keras. Demi mendapatkan semua popularitasnya yang kini ia miliki. Maka tak heran, jikalau sosoknya mudah mencuri perhatian para pemirsa. Berkat kerja kerasnya selama ini, Amanda Manopo kini mampu membangun rumah impiannya sendiri. Rumahnya itu pun dirancang sendiri oleh ayahnya. Nah, bagi kalian yang belum tahu siapa sosok ayah Amanda Manopo ini, berikut profilnya. Ramon Gauna Logo lahir pada tanggal 27 September tahun 1963. Ia memiliki darah minahasa. Dan keunikan lainnya adalah Ramon memiliki darah bercampur Spanyol. Ramon kemudian menikahi wanita bernama Henny Manopo. Keduanya telah memiliki dua orang putri. Putri pertamanya bernama Angelica Manopo. Sedangkan putri keduanya adalah Amanda Manopo. Ramon ini adalah atlet renang yang berasal dari Spanyol sebelum menikah dengan Henny Manopo. Diketahui jika pekerjaan Ramon adalah seorang arsitektur. Berkat keahliannya itu, rumah impian putri keduanya Amanda Manopo pun sudah selesai dirancang olehnya. Ramon merancang rumah impian anaknya itu dengan konsep minimalis. Kelebihan rumah tersebut yakni memiliki nuansa Korea dan Bali. Rumah empat lantai ini terlihat memiliki lift mewah dan terdapat kolam renang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!